selamat pagi dalam belajar namun sebelum pelajaran kita mulai terlebih dahulu perkenalkan nama Bapak Didi Budiono yang mengajarkan materi pendidikan agama Buddha dan Budi Bekerti kelas 1 pembelajaran pertama tentang mengenal cara menghormat nah sebelum kita membahas ke materi terlebih dahulu marilah kita awali kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa dengan menyatukan hati dan pikiran kita seraya bersikap Anjali kita memanjatkan nama kerapata Arahim Sama Sang Buddha Bhagawa Kudang Bhagawan Teng Habdiwa Jemi Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa Terpujilah para Bodhisattva dan Mahasattva Semoga saya hari ini dapat belajar dengan baik dan benar Semoga semua makhluk berbahagia mengenal cara menghormat Anak-anakku coba kalian lihat di gambar ini adalah cara menghormat secara umum yang pertama gambar pertama kita lihat yaitu membungkukan badan ya kepada siapa kita menghormat membungkukan badan bisa kepada orang tua kita guru kita atau orang yang lebih tua dari kita nah selain membungkukan badan disini ada yang kedua yaitu mengucapkan salam kepada siapa kita mengucapkan salam ini kita lihat di gambar ada kepada para pikku atau dengan mengucapkan namo budaya bante ya atau juga kepada kedua orang tua kita ya kita sebelum berangkat ke sekolah kita mengucapkan salam nah yang ketiga yaitu menyapa ya menghormat dengan menyapa kepada siapa kepada sesama teman kita harus saling menyapa dengan mengucapkan namo budaya ya terus yang berikutnya yaitu dengan bersalaman kepada siapa kita harus bersalaman atau berjabat tangan yaitu bisa kepada kedua orang tua kita atau guru kita atau guru kita ya bersalaman ini adalah salah satu ciri khas bangsa Indonesia ya kita harus saling berjabat tangan ya ini salah satu menghormat ya yang berikutnya yaitu dengan menundukkan kepala kepada siapa kita harus menundukkan kepala biasanya kalau di sekolah kita kepada guru-guru kita saat menghormati dengan menundukkan kepala nah anak-anak inilah lima cara menghormat ya lima cara menghormat secara umum tadi yang pertama dengan apa ya dengan membungkukkan badan ya benar sekali membungkukkan badan yang kedua dengan dengan apa dengan mengucapkan salam ya benar sekali berikutnya yang ketiga yaitu dengan cara menyapa ya dengan menyapa sesama teman yang keempat dengan bersalaman yang kelima dengan menundukkan kepala nah anak-anak ini adalah lima cara menghormat secara umum ya sudah jelas anak-anak oke anak-anak ini adalah sikap Anjali ya sikap Anjali apa sih Anjali itu Anjali adalah menghormat dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada anak-anak bisa lihat di gambar seperti ini dan mempraktikannya di rumah ya jadi kalau ditanya gambar apakah ini anak-anak bisa mengetahui ini adalah gambar Anjali anak-anak kita lihat di sini kepada siapa kita harus beranjali anak-anak kepada siapa ya kalau di rumah kita harus beranjali kepada ayah dan ibu kita kenapa kita harus menghormat atau bersikap Anjali kepada ayah dan ibu kita karena ia yang telah melahirkan dan merawat kita sehingga kita harus memberi hormat kepada kedua orang tua kita ya jadi sebelum berangkat sekolah kita harus memberi hormat kepada ayah dan ibu kita yaitu dengan bersikap Anjali dan mengucapkan namo budaya papa mama saya mau berangkat ke sekolah ya jadi anak-anak bisa ya mempraktekannya oke yang kedua di sekolah di sekolah kita harus menghormati siapa ya kita harus menghormati bapak dan ibu guru ya kita harus menghormati bapak dan ibu guru dengan bersikap Anjali ya kita mengucapkan namo budaya bapak ibu guru nanti guru pun akan membalasnya namo budaya anak-anak di di wihara kita harus menghormati rohaniawan umat budaya siapa ya nama rohaniawan umat budaya ya benar rohaniawan umat budaya adalah biku kenapa kita harus menghormati biku karena biku adalah orang yang telah mengajarkan dharma kepada kita ya jadi kita harus memberi hormat kepada biku dengan bersikap Anjali dan mengucapkan namo budaya bante nah selain di wihara kita juga harus menghormati arca budaya atau budaya rupang ya kenapa kita harus menghormati budaya rupang karena kita menghormati budaya rupang karena budaya telah mengajarkan dharmanya atau kebenaran ini kepada kita jadi kita memberikan penghormatan dengan bersikap Anjali dihadapan budaya rupang ya ini salah satu penghormatan kita akan ajaran dari sang budaya nah selain itu juga kita harus menghormati sesama teman ya dengan bersikap Anjali ya jadi kita harus menghormati sesama teman contohnya dengan bersikap Anjali ya Budi memberi salam kepada Mita dengan mengucapkan namo budaya Mita Mita pun membalas namo budaya Budi nah anak-anak ini adalah cara menghormat dalam agama budaya dengan bersikap Anjali tadi kepada siapa kita menghormat dengan bersikap Anjali yang pertama tadi kepada orang tua kita kalau di rumah ya kalau di sekolah kepada bapak ibu guru kita ya yang selanjutnya di wihara kepada biku atau rohaniawan umat buda kita beranjali nah selanjutnya kepada arca buda atau rupang buda kita juga beranjali dan yang terakhir yaitu kepada sesama teman kita harus beranjali oke sampai disini anak-anak semoga anak-anakku semangat dan semakin pintar dalam belajar anak-anak sekarang kita akan menyanyikan lagu tentang materi kita tadi apa ya ya anjali lagu anjali yang diciptakan oleh biku sadanyano ya anak-anak bisa melihat di gambar tersebut teksnya ya akan kita nyanyikan anak-anak ini seperti lagu menanam jagung anak-anak waktu di TK kan sudah ya sudah dinyanyikan lagu menanam jagung liriknya sama seperti lagu menanam jagung oke kita akan nyanyikan bersama-sama ayo kawan kita anjali lakukan dengan cara yang benar rangkapkan tangan di depan dada ucapkan salam namo budaya ayo ayo kita anjali ajaklah teman memberi salam kita ulangi satu kali ya ayo kawan kita anjali lakukan lakukan dengan cara yang benar rangkapkan tangan di depan dada ucapkan salam namo budaya ayo ayo kita anjali ajaklah teman memberi salam nah anak-anak tugas kalian di rumah adalah menyanyikan lagu anjali dan mengirimkan gambar saat bersikap anjali yang benar dikirimkan ke WA bapak ya oke sampai di sini bapak akhiri nama budaya yang dikirimkan dikirimkan dm